Memprihatinkan, inilah potret rumah Teddy Pardiana mantan suami mendiang Lina Jubaeda. Tinggal di bekas pemancingan. Kabar mengejutkan datang dari Teddy Pardiana, mantan suami dari Lina Jubaeda. Kini, Teddy dan anak hasil pernikahan bersama Lina tampil ke publik dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Berperan sebagai orang tua tunggal, Teddy mengaku cukup sulit untuk menjalankan peran sebagai ibu. Ia pun pada saat ini, lebih fokus untuk menjaga anaknya. Susah memang buat ngegantiin sosok seorang ibu. Tugas ibu itu emang berat banget. Yang dari pertama, kita harus kasih nutrisi ke bayi itu gimana biar cocok makanannya, minumannya, atau vitaminnya. Saya lebih fokus ke anak aja sampai sekarang, ujar Teddy. Kian memprihatinkannya lagi, setelah Teddy diketahui tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Bandung, Jawa Barat. Rumah Teddy adalah bekas lahan pemancingan. Penasaran bagaimana potret lengkap rumah Teddy? Beberapa sudut huniannya sudah kami rangkum di sini. Empat potret rumah Teddy Pardiana. Satu, lingkungan sekitar rumah. Rumah Teddy Pardiana yang merupakan bekas pemancingan terlihat sangat sederhana. Bahkan di sekitar lingkungan rumahnya, dikelilingi rumput liar. Jalan setapangpun tampak tidak dibeton, hanya beralaskan tanah. 2. Pagar rumah. Walau tak pasti, apakah rumah adalah bekas pemancingan atau sebuah gubuk, tapi jika dilihat dari luar kondisi hunian, cukup memprihatinkan. Pagar rumah misalnya terlihat sangat sederhana. Hanya ada pagar kayu ditambah dengan kerangka besi yang mengelilingi sekitar rumah. Seluruh bagian pagar ditutupi terpal, sehingga bagian dalam rumah tidak bisa dilihat dari luar. 3. Kondisi dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, tidak terdapat banyak perabotan. Terlihat hanya ada dispenser, meja kecil, dan dua buah galon air. Rumah pun dibuat dari bilik bambu yang sangat sederhana. 4. Hidup dengan putra hasil pernikahan dengan almarhumah Lina Jubaedah. Menurut berbagai sumber, di dalam rumah ini, Teddy tinggal bersama seorang putra. Anak itu adalah hasil pernikahan Teddy dengan almarhumah Lina Jubaedah. Itulah rumah Teddy sungguh memprihatinkan. Dulu tinggal di rumah mewah dan makan makanan yang enak, dan sekarang anaknya makan seadanya. Bahkan ia rela tidak makan nasi demi sang buah hatinya, sampai badannya kurus tak seperti dulu.